Sapi betina merah yang sempurna Untuk tujuan persembahan suci adalah Harus benar-benar merah tanpa noda atau cacat Sebenarnya, sapi betina merah itu tidak bisa memiliki lebih dari dua rambut yang tidak merah Dan kukunya juga harus merah Itu harus betina Hever itu adalah betina Harus tidak merah Wow, wow ini gila ini Lihat orang ini ya Dia mengabarkan tentang sapi betina merah Yang sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada kalian juga Sebagai kebersamaan kemunculan Muhammad Qasim 60 Karim Munculan Muhammad Qasim sebagai tanda kabar gembira untuk men-muslim Namun sapi betina juga muncul pada saat Muhammad Qasim muncul Dengan tanda untuk penyembelihan atau sesembahan kemunculan dajjah Lihat saja berita ini Dan they see the sword in my hand If there were ever any doubts whether or not we're living in the end times You can forget about it The state of Israel has erected a giant altar to sacrifice one of the three red heifers So that they can build their third temple When are they gonna... Yaitu sapi betina merah Yang akan dikorbarkan untuk baik suci ketiga mereka Yahudi Sekarang kita umat muslim masih banyak tidak memikirkan hal itu Bahwa kita benar-benar sedang di akhir jaman Oke lah kalian pada saat ini tidak percaya Tapi bagaimana jika berita ini benar Dan kalian itu benar-benar adalah umat akhir jaman Namun kalian tidak menerima kenyataan Maka kita akan rugi nantinya ketika hal itu sudah terjadi Persiapkanlah diri kita Dengan hal-hal yang bisa kita persiapkan seperti ayat ini Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka Dengan kekuatan yang kamu miliki Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah Musuhmu Dan orang-orang selain mereka Yang kamu tidak mengetahuinya Tetapi Allah mengetahuinya Apa saja yang kamu infahkan di jalan Allah Niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dijolimi Dirugikan Quran Surah Al-Anfar 8 ayat 60 Nah dari ayat tersebut Kita bisa memahami Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan Dengan segala kemampuan yang kita miliki Jadi Jangan sampai kita ini menyesali kemudian hari Kalau misalkan Bayat suci ketiga mereka Yahudi Telah dibangun Dan itu adalah persiapan mereka Untuk menyambut mesya palsu mereka Yang kita yakini sebagai Kehadiran Dajjal laknatullah Maka Ketika Dajjal sudah muncul Tidak ada harapan lagi buat umat muslim Selain dia bersama dengan Al-Mahdi Ketika zaman sudah dekat seperti ini Hanya dua posisi untuk orang muslim Bersama Al-Mahdi Atau nanti bersama Dajjal laknatullah Karena begini Ketika Dajjal sudah muncul Maka dia akan berkeliling di seluruh dunia Untuk mengkafirkan orang-orang Atau menyesatkan orang-orang Dan orang-orang akan langsung percaya Jika sudah berhadapan dengan Dajjal Nah Jika kita tidak bersama dengan Mimpin kita Al-Mahdi Maka Akan besar kemungkinan Yang kita akan mengikut Dajjal Nauzubillahiminzalim Inilah yang perlu kita tanamkan di diri kita Untuk menyadari Pentingnya kita mengetahui berita akhir jaman Berita mimpi Muad Qasim Dan berita seperti ini Berita dari luar Dari Eropa Yang mengabarkan bahwa Bait suci ketiga mereka Telah dipersiapkan Untuk datangan Mesia palsu Masihkah kita sibuk untuk dunia ini Bahwa kita adalah umat akhir jaman Dan itu kenyataannya Tidak bisa kita elakkan Gila tidak Sapi betina merah yang akan dipersiapkan Lalu didinginkan abunya Sampai dua tiga hari Jadi dari hari Jumat Ditunggu dua tiga hari Dan jatuhnya pada 31 Maret Yang berarti itu adalah hari Pasca Wah Itu bukan suatu kebetulan Mereka benar-benar mempersiapkan itu Dan jika kita belum tahu Apa itu Abu sapi merah Kita bisa tonton video ini Menurut peraturan Mosaik Pembakaran abu dari sapi betina merah adalah Tindakan mandatori untuk memulai Persembahan baik suci kepada Tuhan Abu dari sapi betina merah merupakan Elmen utama Dari ritual penyucian yang diamanatkan secara Alkitabia Abu ini diperlukan untuk penyucian Dalam banyak situasi termasuk kontak dengan mayat Bab nomor 19 Sekarang Dengan semua pertumpahan darah Di panggung baik suci yang terjadi selama berabad-abad Panggung itu sendiri harus dibersihkan Sebelum kuil bisa dibina Menurut Torah Musa mempersiapkan sapi betina merah pertama Dan dari saat itu sampai kehancuran baik suci Hanya 9 sapi merah betina yang dipersiapkan Tidak ada sapi betina merah yang benar di Israel Selama 2000 tahun Kesulitan menemukan sapi betina merah di mana-mana Adalah bahwa mereka tidak hanya jarang Tapi hewan harus memenuhi persyaratan Sebagaimana diatur dalam Torah dan Oral Talmud 5 kriteria utama untuk menciptakan Sapi betina merah yang sempurna Untuk tujuan persembahan suci adalah Harus benar-benar merah tanpa noda atau cacat Sebenarnya Sapi betina merah itu tidak bisa memiliki Lebih dari 2 rambut yang tidak merah Dan kukunya juga harus merah Itu harus betina Hever itu adalah betina Harus tidak pernah digunakan untuk bekerja Ia harus tidak pernah hamil Dan harus berusia antara 3 hingga 4 tahun Dalam Yudaisme Nubuah ini menandakan Datangnya suatu masa yang mencakup Kembalinya hukum-hukum Alkitab Tentang kemurnian Dengan demikian memungkinkan adanya Hidupan yang benar-benar suci Bagi umat Kristen penginjil Hal ini menandakan akhir jaman Kembalinya Yesus ke bumi dan pengangkatan Keyakinan ini telah lama mendorong Jionisme Kristen dan Lobby-Lobby Kristen Yang mengatasnamakan Israel Pada bulan September 2022 Melalui upaya bersama yang terjalin Antara Kementerian Kristen dan Institut Baik Suci di Yerusalem 5 hever merah dari Texas dikirim ke Yerusalem Dan sekarang merumput di lokasi Aman yang dirahasiakan Di tepi barat yang diduduki Israel Sekarang kita sudah mengetahui Apa itu abu sapi merah Yang akan dijadikan Persiapan mereka dalam membangun Bait suci ketiga mereka Yahudi Nah Maka dari itu Saya ingatkan kembali bahwa Kita benar-benar adalah umat akhir jaman Kita sudah di fase akhir jaman Tidak ada lagi alasan kita Menolak atau tidak terima Bahwa kita bukan umat akhir jaman Nah Dalam berita ini Kita bisa mempersiapkan diri Dan membuka kesadaran Bahwa kita Tidak bisa lagi Seperti dulu Yang Merencanakan segala sesuatu Dalam jangka waktu yang sangat panjang Karena itu adalah bagian dari penyakit wahan Penyakit yang memang Allah ciptakan Yaitu penyakit Cinta dunia dan takut mati Jangan sampai kita umat muslim Memiliki penyakit ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian Dan membuka wawasan Saya disini hanya segedar mengingatkan Dengan adanya kabar mimpi Morkosim Dan juga berita-berita seperti ini Semuanya keterkaitan Yang ujungnya adalah Dekatnya hari kiamat Namun kita tidak pernah tahu Kapan terjakinya hari kiamat itu Zazahullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton